Bawaslu Kabupaten Pati memeriksa lima kepala desa KADES yang diduga melanggar Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah UU Pilkada dengan terlibat dalam kampanye dan menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan kampanye. Bawaslu Kabupaten Pati telah meregister dua temuan dugaan pelanggaran saat masa kampanye. Ditemui di kantornya, Ketua Bawaslu Pati Suprianto mengatakan bahwa selain lima KADES, satu sekretaris desa dan perangkat desa juga akan dipanggil. Dua KADES dan satu sekdes telah dimintai keterangan pada selasa kemarin. Suprianto menambahkan bahwa tiga KADES lainnya direncanakan akan diminta keterangannya hari ini. Bawaslu Pati telah melakukan pembahasan awal dengan Senra Gakumdu pada 6 Oktober untuk memproses klarifikasi ini. Dugaan pelanggaran yang dihadapi termasuk penggunaan fasilitas negara untuk kampanye salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Bawaslu Pati berkomitmen untuk mendalami kasus ini agar pemilihan berjalan adil dan sesuai aturan. Batas pemeriksaan sebelum diambilnya keputusan maksimal hingga Jumat besok. Dalam dua temuan ini, dugaan pelanggaran disangkakan pada Undang-Undang Pilkada Pasal 71 Ayat 1 dan Pasal 69 Huruf H. Jadi kalau 71 Ayat 1 tadi, itu terkait dengan larangan pihak-pihak yang kemudian dilarang untuk terlibat di dalam kampanye. Jadi itu kan larangan, artinya KADES yang kita panggil itu termasuk di dalamnya itu, KADES yang kita panggil di dalamnya itu. Kalau kami bicara terkait dengan Pasal 69 Huruf H tadi, itu terkait dengan penggunaan fasilitas itu. Dari Pati Jawa Tengah, Tim Liputan Simpang Lima TV melaporkan.